Ribuan warga berkumpul di Mataram, Nusa, Tenggara Barat dikukuhkan sebagai relawan moderasi yang nantinya menjadi penangkal gerakan radikal dalam pemilu Presiden 2024. Lebih dari 2.000 relawan moderasi beragama dikukuhkan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Relawan ini nantinya menjadi penangkal gerakan radikal yang membawa agama sebagai tameng membenarkan tindakan yang mereka lakukan. Di sela-sela pengukuhan relawan ini, Guzman menyindir pernyataan para elit politik yang menjadikan agama sebagai bahan guyonan. Nah tadi saya sampaikan, moderasi ini menolak ke ekstriman, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, dan mengajak orang untuk kembali ke tempat, ke tengah. Ini saya kira amanat konstitusi kita juga seperti itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu juga mengamanatkan seluruh warga bangsa ini untuk sudah tertarik bahwa dua kutub ekstrim. Relawan moderasi beragama di Mataram ini menjadi percontohan bagi kantor wilayah Kementerian Se-Indonesia. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV One, mengabarkan.